Oke kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Daihatsu All New Xenia Ini yang trim R-ASA tapi dengan add-on body kit ADS ya Kalau di spek di brosurnya tuh varian ASA dan varian ADS Terpisah kayak Rocky Jadi tipe R ada R-standard, R-ADS, dan R-ASA Karena ini pake body kit ADS Ada list-list warna merah ya Di atas grill yang nyambung sampe ke headlamp Headlamp nya multi reflektor LED Lampu dekat lampu jauh Sainnya juga LED yang teknologi baru ya Yang nyalanya berpendar Di bawah fog lamp masih kristal multi reflektor halogen Nih body kit ADS nya sampe ke bawah sini Untuk mesin Ini yang varian 1500 cc 4 silinder dual VVTi Dengan output 106 PS Jadi ada kenaikan 2 PS ya dibanding generasi sebelumnya Dan torsi 14,1 kgm Itu kalau dikonsersi 138 Nm Jadi ada kenaikan 2 Nm Di sini modul ABS nya Untuk ruang mesin warna dasar ya Begitu juga kap mesin Tapi sudah ada perdam Untuk harga saya taruh di description Di generasi ketiga ini Desainnya jadi terlihat melebar Karena memang Lebarnya bertambah Dan juga terlihat lebih pipih ya Lebih mengotak dia desainnya Dan di sisi body kit bawah sini Juga ada list suara merah Yang nyambung sampe ke side skirt Velg nya 2 tone Dengan profil ban 195 60 R16 Ban nya download Enasef Kamera juga kamera 360 Jadi sekarang yang dapet kamera 360 Bukan cuma Terios Kamera samping ada di bawah Spion Kamera depan ada di bawah Emblem Dayatsu Trendy Spion Spion suara body Udah dapet talang air juga Handle nya model tarik Suara body Dengan akses marking Model sentuh Untuk interior Dominion warna hitam Dengan list-list warna merah Bahan disini Hard plastic Armrest hard plastic Door handle chrome Core window auto CC driver Disini ada window lock Electric mirror Yang sudah electric retract Dan auto folding List disini silver Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Ini ya transmisi Matic 2 pedal Untuk buka cup mesin Dari sini Ada laci penyimpanan terbuka Ada stability control Yang unik juga dia Ada ionizer ya Dan ada pre-collision system Tombol kamera 360 nya Terpisah gini ya Kayak terios Ada cup holder KCAC Yang unik juga Tengahnya listnya warna merah ya Yang di dashboard Juga ada list-list warna merah Bahan dashboard Standar Hard plastic Kuncinya kayak gini Dia Untuk lock nya Dari tombol Logo Dayatsu Kita coba CC on Ini ya tombol start stop nya Warna merah Untuk nyalakan Sambil injek bedo rem Ketika dinyalakan Jarum nya berputar dulu Animasinya juga dengan list warna merah Individual door warning Mid Disini dia ada Rata-rata konsumsi BBM Sisa BBM Rata-rata kecepatan Jam digital Ini fitur ASA nya ya Untuk pengaturan dia ada Brightness Ada Jam tanggal Ada Eco indikator Rata-rata konsumsi BBM Yang otomatis reset ketika isi ulang Trip A yang otomatis reset ketika isi ulang Opening display tadi bisa di on off Ending display nya juga bisa menampilkan Eco atau enggak Disini juga ada steering angel Dan untuk pengaturan jam Tampilannya bisa jam Digital Ini untuk warning ya Ada Vehicle departure alert Jadi kalau mobil depan maju Pas lagi lampu merah Kita masih bengong Dia ada warning nya Land departure warning Suara Sand nya juga ada Tiga ya Ini suara satu Suara dua Suara tiga Opening volume juga bisa di atur Dan bisa di off kan Disini Juga ada notifikasi Untuk pengingat Hari lahir Dan maintenance Termasuk Inspeksi Ada 10 slot ya Pengaturan kendaraan Kamera depan Ini fitur asa nya ya Tadi untuk Vehicle departure alert Bisa di on off Timing nya juga bisa di atur Ada tiga level ya Free collision Land departure warning Steering asis juga ada Mantap ya Door lock bisa di atur Mengikuti kecepatan mobil Atau ketika tuas transmisi Dipindahkan Termasuk suara Alarm nya juga bisa di atur ya Disini dia ada wiper Yang mengikuti kecepatan Dan ketika Masuk gigi mundur otomatis nyala Bisa di on off Lampu shine yang Sekali sentuh Tiga kali nyala Disini ada untuk Welcome lamp Yang nyambung ke Lampu kabin Di bawahnya ada untuk Maintenance Ada warning oli Reset setting Dan pengaturan bahasa Tadi kalau Echo display nya di on Ketika di off Dia ada echo score Pengaturan MID dari sini Yang ini audio steering switch Di kanannya ada trip Trip itu yang di bawah ya Ada trip B Odo Trip A Di kanan ada Sacklar headlamp Terintegrasi fog lamp Di kiri ada Sacklar wiper Yang sudah intermittent Pengaturan steer Tilt ya Head unit model floating Ini kamera 360 nya Di sini dia ada Menu utama Support Android Auto Apple CarPlay Ada radio Media Telephone Setting Bluetooth Bahasa bisa diatur Audio Display Brightness RC software Di bawah Kisi AC Ada list merahnya Yang nyambung ke dashboard Hazard di tengahnya AC digital Max cool Pengatur arah semburan Belum ada ya Dan ini juga Belum derajat suhu Ini cuma bar aja Ini tadi Tombol start stop nya Yang sporty Warna merah Ada card holder Ada laci penyimpanan terbuka Di sini ada USB nih 2,1 Amper Transmisi CVT Dengan mode Tiptronic Di sini Finishing carbon Tepiannya silver Park brake mechanical Dengan ujung krum Ada tempat penyimpanan Ada power outlet Armrest nya nih Hard plastic Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di dasarnya Dilapis bahan Sinis budro Jok nya Fabric ya Dengan list-list warna merah Stitching nya warna merah Seat belt Di sini fix Hand grip Di sini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Lampu baca Kiri kanan Sepion tengah Day night view Sun visor Sisi driver Polos Ini ya sensor Asa nya Ini twitter Airbag untuk sisi penumpang depan Ada laci penyimpanan terbuka Ada cup holder Laci standar block soft opening Serta ini layout Dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan Head adjuster Untuk buka tanki Dari sini Di belakang Sama kaya depan Domainan warna hitam Bahan hard plastic Play silver nya ada di sini Door handle chrome Cup holder Sejajar For window Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Di sini ada tempat penyimpanan terbuka Ada USB 2.1 ampere Untuk charging Yang varian ADS Karpetnya juga ADS Ini tunnel nya Tidak terlalu tinggi Karena ini sudah penggerak depan Serta ini layout Dari Dashboard nya Ini double blower nya Desain nya mirip Rear air Sirkulator nya sigra Tapi ini beneran dingin Desain kaya gini Jadi bikin lebih Terintegrasi ya Tidak kaya double blower Conventional yang terlalu menonjol Club nya bisa diatur Masing-masing Speed double blower nya Bisa di set sampai 3 Hand grip di sini Model retract Seat belt di sini Yang masih keliatan tonjolannya Headrest adjustable Kiri kanan Ada lampu Baca Sama ya Jok baris kedua Ada list warna merah juga Yang mantep nih sekarang Sliding nya jauh banget Ini bisa sampai Maju banget Karena ini bisa Rebahan sampai Baris ketiga ya Ini kalau Headrest dicopot Nyambung nih Dari baris ketiga Sampai Baris kedua Bisa buat lonjoran Akses ke belakangnya Tetap sama ya One touch stumble Dari sini Tengahnya sekarang juga Ada armrest Di baris ketiga Di sini ada Cup holder Tempat penyimpanan Dua level ya Termasuk yang di atas Seat belt di sini Yang masih keliatan tonjolannya Gak ada hand grip ya Di baris ketiga Headrest di baris ketiga Kiri kanan aja stable Bisa diatur juga Recline nya Tapi yang di baris ketiga Udah gak ada List warna merah lagi Ini di jog nya Duduk di baris ketiga Ini kalau posisi mundur Lepas ya Cuma karena Sliding nya jauh Bisa disetting lega juga Karena ini masih lega banget Di baris keduanya Di kanan lebih lengkap Selain cup holder Tempat penyimpanan Juga ada power outlet Rem belakang Tromo Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu lampunya Termasuk hazard Ini adesan stop lampnya Yang full LED LED bar Sand LED Lampu mundur Juga yang LED titik di sini Di atas ada Rear wiper Atena Charfin Emblem Xenia nya Di kanan ya Di kiri Tipenya 1.5R Dual CVTi CVT nya ada di atas Dan body kit Sampai belakang nih Yang ada list warna merahnya Di atasnya reflektor Dan ada diffuser Untuk buka bagasi Tombol elektris ya Ini kamera belakang Di bagasi Ada lampu bagasi Tempat penyimpanan terbuka Di balik sini Ada tempat penyimpanan Termasuk untuk penyimpanan toolkit Akses ke ban serep Dari sini ya Bautnya Ini bagasinya Ketika baris ketiganya Tegak Ketika terlipat Dia bisa rata bagasi Ban serep Penempatan di bawah sini Udah ada muffler cutter juga ya Posisi di kanan Sensor parkirnya 2 titik Ini desainnya dari belakang Secara Overall Di talang air juga udah ada tulisan Xenia nya Window line warna hitam doff Dari sisi penumpang depan Juga ada akses marquee Untuk apar penempatan disini Dia ada dudukannya Pertani layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Video saya mengenai Daihatsu All new Xenia Tipe R Asa Dengan body kit ADS Terima kasih sudah menonton Pertani Jangan terima kasih sudah menonton